Halo internet, bang squad disini dan welcome to update class of... Udah bukan update lagi ya, karena rangkaian update-nya semuanya sudah selesai Sudah di-wrapping, wrapping up Kita dapet semua defense baru, troops baru, dan semua-semua yang baru Dan kita bakalan akhiri update ini dengan... Mana bang? Kok desa lu masih jelek? Cuh, curu-cuh-cuh-cuh Enak mamang nih, dilap-lap ya, mukanya kena banjir Ya, karena ada yang lebih penting daripada itu Yaitu dengan menutup acara serangkaian ini Supercell memberikan 2 tantangan sekaligus Yaitu tantangan sihir Mampukah kamu menaklukkan tantangan balik kota 15 paling pertama? Oh, first Tantangan pertama guys Sama tantangan sihir epik Apa kamu tidak terhibur peloton sebi dekit, lebih banyak pertahanan Bisa kamu menaklukkan tantangan sihir epik? Tunggu bentar, apa bedanya? Tunggu sebentar, kita lihat ya Kita lihat yang pertama dulu, tantangan sihir dulu Seperti ini, wow Oke Oke, oke, Kimochi Kita bakalan screenshot dulu ya guys ya Kita screenshot dulu, nah itu dia Jadi kalian lihat seperti ini Oke, sudah puas, sudah puas melihat-lihatnya Kita bakalan cek yang tantangan sihir epik guys ya Ini dia, apa bedanya? Wah Tirehnya juga Tirehnya juga Tirehnya juga Ya, latar belakangnya beda Dan Oh 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 Berbeda juga itunya guys ya Jadi ada dua Ini dia perbandingannya Ini yang awal Ini yang tidak epik Seperti itu Dan ini yang epik guys Seperti itu Ini yang awal Ini yang epik Ini awal Ini epik Ini awal Ini epik Bingung ya Pusing ya Karena ini sama ya guys ya Cuman yang epik lebih susah Kita bakalan mulai dari yang epik dulu ya guys Yang very epik gitu ya Kasian masih epik dong Jadi ya Basenya adalah seperti ini guys Banyak sekali Ini base yang Oke kita dapet Hmm Ini isinya adalah apa? Oh Isinya adalah itu Ini pasti banyak skeleton nih Kalau kayak gini Isi iklan castlenya apa nih? Jangan-jangan Pasukan-pasukan receh guys Oke mari aja langsung kita buka ya Ini cuman buat kebuka base aja ya guys ya Pertama kita bakalan cek dulu Isi iklan castlenya dari apa Isi iklan castlenya Sengaja banget dikasih archer Tau banget nih kenapa dikasih archer Lapa Lapa Baru bang skot bilang Oke daerah sini ada apa Gak ada apa-apa Daerah sini ada apa Kita buka-buka aja ya guys ya Kayaknya gak ada apa-apa disini guys Oke isi iklan castle cuman ini Kenapa dibolongin ya Oke seperti itu guys Iya isinya iklan castle Standard 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 Ini harus kita ituin Oke ya jadi seperti itu guys Sop Oke biarkan bang skot berpikir dulu Dan melihat bagaimana strategi yang bakalan kita pakai guys Berpikir Berpikir Gosok 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 Gar Ya jadi seperti ini Ini adalah sebuah strategi yang mungkin Perdana bang skot pakai dengan menggunakan spell pemanggil Dan ini agak trik ya Karena ya ini emang epic lah Ini agak susah karena bentuk lebarnya kayak gini Ini bakalan berpacu dengan waktu Jadi apa yang bakalan kita lakukan Arah serangan kita adalah seperti ini guys Seperti itu Nah itu adalah searah serangan Berarti ini harus hilang Dan ini harus hilang Nah itu dia fungsinya dari 2 spell mantra Di bawah ini guys Bang skot lihat Kita dikasih 2 blood spell Dan ini kita daerah sini nih Lihat nih gak ada spell buat udara guys ya Gak ada Jadi kita bisa taruh blood spell di sebelah sana Ngambil beberapa X-Bow nya Itu karena kebanyakan X-Boy apalagi dikasih reg Nah bersama dengan itu Ini masih tahap pertama Kita taruh papi di sini Mami sebelah sini Dua guys Fungsinya buat apa Dia bakalan ngambil ini 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 Dan ini Abis itu kita recall guys Jadi kita panggil Kembali Jadi kita panggil dia kembali gitu ya Mami papinya Biar gak kemana-mana Seperti itu Nah setelah itu kita recall Kita taruh dimana Kita taruh Kita geser di sebelah sini guys Papi maminya guys Setelah di recall Buat ngambil sisa-sisa defenses Yang berada di sebelah sini guys Abis itu apa Karena kita punya 2 recall ya guys ya Kita bisa panggil lagi Sehingga bagian sini hancur guys Nah kalian lihat sebelah sana Jadi sudah ada Petting ya Petting untuk arah jalannya adalah seperti ini Kayak gitu Dan kita lihat di sini Kita punya 2 wall breaker Dan punya 1 buah pemanggil Area radius clan castle Bang suka tapal Sekitar di daerah sini Kita bakalan pancing isi clan castle nya Dengan apa namanya Si gendut 1 di sini Si gendut 1 di sini Bakalan jalan ke sini Dan bakalan nge-enable clan castle Dan sementara itu kita wall break sebelah sini nih Ini kita harus wall break Dan daerah sini kita harus wall break juga Dengan menggunakan wall breaker Biar nanti ada 3 jalan buat masuk Setelah itu nanti baru kita pasukan utama Seperti biasa Kita taruh drill di sebelah sini Dia bakalan maju ke sini Ngancurin ke sini Dan iya pasukan utama kita Kita bakalan lepas juga daerah sini Mereka bakalan masuk ke tengah sini Nanti ada yang masuk ke sebelah sini Dan iya nanti Apa namanya Jawah Royal juga Fungsinya adalah untuk mengambil dari Inverno Tower ini Ya jadi seperti itu nanti mereka bakalan ke bagian tengah Kayak gini Kayak gini Nanti bakalan Iya masuk ke sebelah sini Nanti terakhir Pokoknya nanti terakhirnya adalah bagian di bawah sana Jadi itu dia sangatlah luar biasa Mungkin kelemahan dari serangan ini adalah waktu aja ya Dan itu dia Harus diperhatikan banget Bahwa dengan ini adalah perdana tahun H15 Kalian harus menyerangnya dengan Mengingatkan diri kalian Bahwa kalian harus memasukkan kode Kreator Bang Scott Scott Landers gitu ya Sudah dimasukin belum Karena banyak sekali update yang banyak Dan toko ini nanti bakalan banyak sekali penawaran menarik Kalau kalian pengen mendukung channel Clash of Clash Agar berkembang Caranya adalah tinggal masukkan ke toko Klik tombol C disana Nah masukin nama Bang Scott Dan kirim kode Lakukan itu sebelum kalian belanja barang apapun di toko Agar channel Clash of Clans Semakin maju dan jaya Terima kasih banyak yang sudah melakukan itu Kalian membuat saya dan mamang-mamang Tersenang Tersenang aja Bahagia Jadi kita bakalan langsung menyerang saja guys Mari kita coba cerang Ini dia Harus cepat ya Karena waktu bukanlah Apa namanya Adalah musuh kita Itu adalah tahap yang pertama Sebelah kanan dan sebelah kiri langsung Kita persiapkan tangan kita di sebelah spell penghilang Pemanggil bukan penghilang Itu beda spell Ya seperti ini Tunggu sampai Namanya Mortarnya hilang Langsung kita taruh Keambil semua Harus itu wajib Wajib keambil semua Tunggu lini depan dari X-Bow nya hilang dulu guys ya Karena kalau gak hilang akan sangat berbahaya Ya itu dia Efek dari X-Bow nya sudah hilang Kita bisa taruh pasukan kedua kita Very very easy Menghilang Seperti itu dia Maminya bakalan beres-beres Apa namanya Bagian atas sana Dan ketika sudah hampir hilang lagi Satu, dua, tiga Taruh Ya pas banget Kita bakalan lanuju yang selanjutnya Wallbreaker di dua sisi Pas banget semuanya Nah Oke seperti itu Tunggu sebentar Sampai isi dari clean castle nya muncul semua Ya itu yang paling penting adalah Ya itu dia Keluar juga dia Si Babon Ya itu si Siapa yang pantas Yang bisa kuandalkan Ini kita taruh satu aja di sebelah sini Seperti itu guys Sangatlah luar biasa indah Dan tunggu sampai si clean castle nya Apa namanya Ngeberesi ya Ngeberesi Kalau sudah kita bakalan taruh Sepel tengkorak disitu Kalau sudah Oke Ya dari Grand Warden nya kita bakalan taruh Dan ini dia Sisa dari Apa namanya Si besar ini kita bakalan taruh juga Dan ini kita bakalan Mendefense dari Nah ini kita bisa nge-defense dari mesinnya Mesinnya bisa kita Apa namanya Kita aktifin ability dari Grand Warden Biar mesinnya itu lebih jauh guys Apa namanya Lebih lama durasinya guys Biar hidupnya lebih lama lagi Dan ya Itu semaskut taruh satu Si Si Di atas sana Fungsinya adalah Biar ngetamengin Apa namanya Jawor Royal Ditaruh setelah nanti Inventory Tower nya hilang semua ya guys ya Itu penting banget tuh kan Karena Inventory Tower nya hilang semua Kita bisa hidupin Jawor Royal sampai akhir guys Itu isi dari Apa namanya Tonal bakalan hilang Jadi Jawor Royal nya Agak terakhir aja Tunggu sampai Apa namanya Tunggu sampai Efek dari Skill hilangnya hilang Apa sih gue pengen ngomong apa Karena Jawor Royal ini penting Buat bersih-bersih guys Karena Kalau misalkan Enggak akan sangatlah Luar biasa berbahaya sekali Defense terakhir-terakhir ini Bahaya banget Kalau misalkan Gak ada yang loncat-loncat Dan ya kita bisa taruh Satu buang wizard Di sebelah sana Tunggu sebentar Kuat gak tuh Jawor Royal nya Terhubungin banyak sekali Sekalian Dan kalau misalkan Kalian Apa namanya Sesuai dengan Rencana Inilah yang terjadi Base epic sekalipun Pasukan kalian Bakalan masih banyak Dan kalian masih Bakalan punya waktu Buat bersih-bersih Seperti itu Jadi ya silahkan Ditiru Dan kita bakalan Abis ini serang Base yang biasa Dan gue bakalan Kasih tau Bagaimana step by step nya Secara pelan-pelan Buat kalian yang mungkin Agak Agak sedikit bingung Gitu ya Sedikit skewi-sekewi Itu dia versi epic nya Ludes guys Single creator Oke dan tentu saja Kalau itu sudah selesai Berarti tinggal yang Tantangan sihirnya doang Yaelah Kalau sama mah Lebih gampang lagi guys Jadi ini buat latihan dulu ya Kalau kalian Kesusahan langsung yang epic Ini buat latihan dulu Karena ini sama Seperti ya Cuman agak lebih banyak doang ya Dan iya Kita bakalan lihat Seperti apa nih Ini bang skit bakalan Kasih tau secara pelan-pelan Bagaimana strategi yang epic tadi Buat latihannya Jadi seperti biasa Ini tuh Taruh di tengah dulu nih Kayak gini Langsung aja ya Satu dua gitu ya Langsung geser kesini Taruh mami mumpul api Kayak gitu Dua kayak gitu Nah siap-siap Kita ambil panggil Satu Dua Nilai ngumpul panggil Udah Ini tunggu sampai X-bow nya hilang dulu Efek X-bow nya itu Sebenernya yang harus dihilangkan Seperti itu ya Halo Ubi kuat ternyata ya Lebih deket Oke Oke gak apa-apa Yang penting satu Yang penting satu Yang penting satu hilang Jangan dua-duanya hilang Jangan maksudnya Jangan dua-duanya masih ada X-bow nya Oke Seperti itu Ini kan sama kan Harusnya Biasanya cuma beda Cuma gak apa-apa ya Kita bukan Gak masalah Kalau X-bow Gak terlalu sakit Nah kayak gitu Hilangin lagi Very very nice Taruh satu di sebelah sini Wallbreaker Selas-selas sini Satu lagi di ujung tembok sini Kayak gitu Kayak gitu guys Ini buat panggil dulu guys Yang penting adalah Masukan musuhnya terpanggil Nah udah Kalau sudah terpanggil tuh Sampai ada itu Pokoknya ini adalah itu Kita bisa Bor dengan menggunakan Membor Harusnya Gak pake gituan sih Sebenernya disini Karena Apa namanya Cuma dua Cuma yang gak apa-apa ini Buat latihan aja Kayak gitu semuanya Semua hero kecuali Apa jawara royal ya Kalian jawara royalnya Harus disimpen-simpen Karena sebentar lagi Bakalan ada Nah kalau sudah masuk ke basen Itu taruh sekalian atau dua Dan ya Sisa-sisa pasukannya Baru kita taruh sebelah sana Kayak gitu guys Very very nice Surin nice gak tuh Kayak gitu guys ya Jadi Monolithnya bakalan dihancurkan Nah Pro tip juga Kalau misalkan Pengen memperpanjang Hidup dari si mesinnya Ini kita bisa aktifin Ability Barkingnya Nah Arking aktif Dan kita bisa Aktifin ability Grandwardennya tuh Biar nanti Anak-anaknya masih banyak Nah Ketika sudah ada di sebelah sana Ini kita bakalan Sengaja taruh dulu Bisa kita Dia bakalan hilang sendiri Nah itu dia Sengaja dihilangkan sendiri Biar efek dari spellnya hilang Kalau sudah hilang Baru kita taruh jawara royal Seperti itu Untuk bersih-bersih Menara Inveno Tower Apa namanya Inveno Towernya Kita bakalan hilangin Harusnya jangan Yang single jangan hilang juga Cuma gak apa-apa Seperti itu guys Ini adalah base latihan Buat nanti kita Nyerang base Buat yang Kalau tadi Nyerang base epic Ini bisa kita hilangin lagi Jawar royalnya Seperti itu Dan boom Sakal-akal ding dong Iya bakalan Bersih dan beres guys Sebenarnya yang masalah Tadi sih Bukan defense-defense Cuma itu hero yang Tadinya aja Kita bisa buka Biar mereka tidak Pada start steps Jadi yang Apa namanya Yang bukanlah epic Sangatlah luar biasa Gampang sekali coba Juga bakalan rata Cuma nanti yang epic Kalian mungkin beberapa kali Coba ya Kalau masakan masih tidak Terbiasa dengan Strategi yang sangatlah Luar biasa Cepet gitu ya Saatnya fast I'm fast as fruit boys Seperti itu Easy-peasy lemon squeezy Dan gue biarin Keke Wizard ini Ketinggalan satu Ya malah Gue tapi gitu di base Jadi ya Seperti itu Dan ya Kalau kalian ikutin Ya mudah-mudahan Membantu Dan dua acara epic Ini sangatlah luar biasa Terselesaikan Gimana Selamat mencoba Buat yang mencoba Dan besok juga Bakalan ada Video-video Sultan COC Yang bakalan keluar Oleh karena itu Seperti biasa Jangan lupa untuk subscribe Masih banyak seli video Class of Clans yang bakalan Hadir menanti Akhirnya gue sempet Cukur rambut juga dong Tetapi itu dia dulu Untuk video kali ini Jangan lupa untuk Masukin kode kreator Sebelum kalian belanja-belanja Barang apapun di toko Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di Class of Clans Selanjutnya Bye-bye Bye Bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax selamat menikmati